Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Henditan di channel gue dan kali ini gue mau sharing-sharing tentang gimana caranya pakai Fibonacci ketika kita mau menganalisis market nah, sebenarnya Fibonacci ini sudah banyak dipelajari oleh orang-orang tetapi ketika pemakaiannya masih banyak yang bingung banyak yang nanya ke gue, kok Fibonacci itu nariknya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ya terus kalau trennya lagi bulis, itu gimana pakenya kalau lagi beris, itu gimana kok? kok jadi kebalik-balik ya? kalau mau prediksi koreksi, gimana? kalau mau prediksi kenaikan, gimana? nah, kalau kamu masih bingung kayak gitu video ini adalah video yang tepat buat kamu jadi, tonton video ini sampai akhir dan mari kita saksikan langsung aja kita menuju ke laptop nah, jadi kita sekarang akan membahas gimana caranya kita memakai Fibonacci Retracement ketika memprediksi market nah, pertama sebelum kita masuk ke chartnya ini ya kita harus pahamin dulu konsepnya jadi kan ada yang namanya naik turun seperti ini ya teman-teman grafik itu pasti akan naik, turun naik, turun naik, turun seperti ini ya teman-teman ya ya, jadi kayak bentuknya entah seperti petir atau bentuknya seperti tangga ya teman-teman boleh asumsikan sendiri ya atau ada yang bilang cangkul juga nah, itu boleh banget nah, sekarang gimana sih cara kita memakai Fibonacci untuk memprediksi harga market jadi, Fibonacci yang pertama kita bisa untuk memprediksi yang ini ya ketika harganya naik, ini kan ada koreksi ya teman-teman nah, pertanyaannya koreksinya sampai mana? itu adalah fungsi Fibonacci yang pertama lalu fungsi Fibonacci yang kedua jadi kan tadi kalau misalnya kita udah tau dia lagi naik terus dia koreksi nah, pertanyaannya koreksinya sampai mana? udah beres nih nah, lalu kenaikannya sampai mana? nah, jadi Fibonacci itu ada dua fungsi yang pertama untuk memprediksi koreksi yang kedua untuk memprediksi kelanjutan trend ya kenaikan maupun penurunan nah, sekarang kita coba cek dulu ya disini ya teman-teman nah, gimana sih cara pakai Fibonacci-nya? Fibonacci-nya itu ada di kiri sini ya jadi ada menunya teman-teman tinggal buka Fibonacci Retracement kita klik, tarik dari lembah yang paling bawah ke puncak yang paling atas itu cara untuk melihat koreksi ya teman-teman ini kalau misalnya nggak kelihatan saya akan perbesar jadi seperti ini nih teman-teman nah, ketika naik dia akan kurang lebih turun sampai ke area antara 0,6 sampai 0,5 ini ya jadi disini itu di Fibonacci itu ada rasio-rasio-nya ya jadi level-levelnya ada level 0, 0,236, 0,382, 0,5, 0,6, 0,786 dan juga 1 nah, level-level ini sebenarnya adalah level support dan resistance dimana ketika kena level-level ini biasanya harga itu akan memantul jadi sebenarnya semuanya ini berguna ya garis-garisnya ya tetapi yang paling biasanya sering ya itu ada di daerah 0,6 dan 0,5 biasanya kalau lagi koreksi dan trendnya itu masih berlanjut ya biasanya harga akan koreksi maksimal sampai disini dan biasanya kebanyakan seperti itu masuk ke area golden ratio Fibonacci di 0,618 apakah bisa disini? bisa disini bisa juga disini bisa juga jadi yang paling sering biasanya ada disini pokoknya kalau lebih dari 0,618 bisa nggak biasanya maksimal sampai sini ya kalau udah lebih dari sini biasanya akan ada terjadi pembalikan arah market dari misalnya ini lagi bullish jadi bearish ya nah itu contoh yang pertama ya teman-teman nah lalu contoh yang kedua kita akan lihat disini nah sekarang memprediksi kenaikan ya kalau memprediksi kenaikan tinggal kita balik aja tarik dari puncak dari kiri atas ke paling bawahnya, ke lembahnya ya kalau saya biasanya panjangin gini biar kelihatan nah kalau teman-teman lihat nih ini kurang gede ya ini saya akan perbesar ya nah jadi dari sini ini kenaikan ini sampai sini biasanya nah biasanya kenaikannya itu akan sampai minimal banget di golden ratio Fibonacci yang satu lagi ya teman-teman yaitu di 1,618 nah jadi biasanya masuk ke area merah ini maksimal banget itu ada di 2,618 disini ya teman-teman nah jadi gitu ya cara pemakaiannya ya pokoknya jatuhnya disini kalau nggak disini ini lebih gampang teman-teman biasanya karena kan levelnya nggak banyak tuh cuma 2 pokoknya kita targetnya disini tengah-tengah sini ya kalau saya biasa TP kalau mau aman disini tapi kalau mau yang lebih banyak profitnya itu bisa dinaikin sampai kesini ya teman-teman nah sekarang kita langsung aja lihat ke market yang sebenarnya ya disini ya nah kita pertama sebelum memakai Fibonacci harus mengetahui dulu trendnya lagi kemana kalau kita lihat disini udah jelas ya trendnya lagi kemana nih ini trendnya lagi naik-naiknya ya teman-teman kalau kita gambar trend lainnya mungkin akan seperti ini artinya kalau lagi trend-trendnya lagi naik seperti ini berarti lagi kemana lagi bullish ya lagi uptrend nah kalau lagi mau uptrend artinya kan pasti bentuknya gini ya petirnya nih ya kan koreksinya itu yang ke bawah ya nah sekarang kita coba ya kita gambarin dulu garis-garisnya ya nah kita coba disini ya kita tarik garis ke atas nah disini ya kurang lebih kalau saya lihat ini itu karena kan disini banyak banget yang jatuh-jatuh seperti ini jadi sepertinya kalau misalnya yang lebih clear ya kalau time frame-nya diperkecil mungkin akan jadi kayak gini nih jadi ini garis koreksinya tuh disini ya ada 3 biji ini nih terus dia naik lagi sampai ke kurang lebih ke sini ya disini ya terus dia turun lagi terus dia naik lagi sampai ke nah ini kita selesaikan disini ya ini naik lagi sampai ke sini ya mungkin kita akan bahasnya sampai sini aja nih ini ada kenaikan yang cukup tinggi ya maklum kalau emas itu memang dipengaruhi oleh fundamental juga nah kalau kita lihat disini kita tarik garis fibonacci dari paling kiri bawah lembahnya ke puncaknya nih nah ini puncaknya ya kenapa saya taruh puncaknya disini karena dia masih naik lagi tapi tertahan disini ya terus begitu dia ada mengalami kejatuhan kalau misalnya saya cuma tarik sampai sini artinya kan trainnya sudah berbalik arah ya padahal sebenarnya enggak ini biasanya gara-gara news nih ketika dia jatuh banget nah kalau kita lihat disini teman-teman ini kan pasnya disini kurang lebih nah teman-teman lihat deh ini kan ada di area 0,5 dan 0,6 ya ketika dia bahkan kenaikan yang pertama aja nih ini dia ketahan di daerah 0,5 sampai 0,6 terus dia turun lagi nih tembus sedikit tapi dia langsung naik lagi kenapa? karena dia udah kena area fibonacci 0,5 sampai 0,6 lalu dia naik lagi nih biasa dia ini kan ada resistance yang kuat ya disini itu tuh yang ada garis putih ini dia enggak bisa tembus kesini dia turun lagi nih biasa nih wah marketnya langsung jual abis-abisan tapi ternyata masih kuat buat naik ketika di area fibonacci retracement artinya kalau seperti ini trendnya itu masih sangat-sangat kuat jadi kalau misalnya kita bisa berhasil beli disini beberapa kali lumayan banget kan teman-teman nah lalu ketika dia sudah break nah biasanya saya bilangnya oke ini sudah melanjutkan kenaikan ya nah kita coba tuker ya artinya kita bisa ikutin yang petir ini ya jadi petirnya itu kurang lebih antara disini atau disini mungkin kita biar lebih konservatif kita coba pilih yang paling bawah ini ya teman-teman nih jadi ini puncaknya disini lembahnya disini ya biar lebih konservatif nah kita coba ditarik deh nah tarik dari support yang eh resistancenya disini puncaknya ke lembahnya yang disini nah ya nah kalau kita lihat disini nih teman-teman bisa lihat sendiri kan ada area-areanya ini area 1,6 ya dan ini ada area 2,6 jadi dia kurang lebih berhentinya ada di area sini ya teman-teman nah kalau saya tarik kesini nah kurang lebih dia akhirnya naik-naik-naik terus sampai koreksi yang cukup dalam itu ada di rentang di antara 1,6 sampai 2,6 kalau misalnya teman-teman memberi di 1,6 gimana? nah bisa kan ini juga ketika dia sudah mau kena 1,6 dia langsung turun ke bawah nih teman-teman ketika dia kena global ratio-nya cuman dia masih lanjut break udah break dia tertahan di daerah support 1,618 ini nih kelihatan kan? ini bisa jadi area support-nya nih naik lagi ke atas mantu turun lagi disini mantu lagi ke atas jadi kurang lebih cukup akurat dia berhentinya di daerah yang merah ini nah kita coba predisi lagi ya yang berikutnya ini kan naik nih nah cuman kalau yang ini kayaknya udah kejauhan ya kita coba ya gak apa-apa kita tarik dari sini sorry ke sini ya lembah ke puncak ya nah kalau teman-teman lihat disini dia memang gak sampai 0,5 sampai 0,618 jangan dipikir semua market pasti 0,5 sampai 0,618 ya jadi Fibonacci ini bukanlah sebuah hal yang pasti ya tapi ada persentase lah yang pastinya Fibonacci itu di atas 50% tapi kalau kita lihat menggunakan Fibonacci ya nih ya dia berhentinya di rasio 0,382 kan artinya itu trendnya masih sangat-sangat kuat sampai koreksinya aja gak sampai ke area 0,6 sampai 0,5 ya bahkan kalau misalnya kita lihat nih setelah memantul wah mantunya tinggi banget kan sampai ke sini nih teman-teman tuh lihat nah artinya itu marketnya lagi sangat-sangat kuat tapi ya pastinya level-level ini bisa jadikan support ya tuh lihat akurat juga kan kena di 0,382 nah kita coba lagi ya tarik lagi yang ini dari atas ke bawah ya tuh lihat setelah kena 1,618 langsung dia wah melenye ya dia jadi turun biasa pokoknya kena 1,618 itu turun dulu tapi kalau trendnya masih kuat biasa lanjutnya kencang banget nih kalau kita lihat nih tuh maksimal di 2,618 susah banget ketembus ini biasanya itu pasti diantara 2,6 sampai ke 1,618 ini untuk predisi kenaikan lagi ya kita coba sekali lagi yang terakhir untuk mempredisi koreksi ya teman-teman nah kalau kita predisi koreksi gimana nyampe gak nih tuh lihat nih teman-teman nah kena di daerah Fibonacci retracement ya diantara 0,6 sampai 0,5 di area golden ratio nya makanya Fibonacci ini gampang banget cara pakenya yang penting teman-teman bisa tahu cara melihat arah trend teman-teman tinggal tarik aja persis yang saya lakukan tadi kalau lagi beris trend teman-teman tinggal balik aja caranya gampang banget juga ya nah jadi buat teman-teman kalau misalnya mau pakai Fibonacci ini sebisa mungkin dipahamin ya karena cara pemakaian yang tadi itu bisa kebalik-balik kalau teman-teman masih belum paham ya nah dan itulah gimana caranya kita menggunakan Fibonacci untuk menganalisa market semoga ilmu yang saya bagikan hari ini bermanfaat buat teman-teman kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik like dan juga subscribe dan juga komen di kolom komentar kalau teman-teman punya topik yang ingin dibahas di video berikutnya gue Henry Tan dan gue pamit dulu terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati